Siapa diantar kalian yang mau ngecek dua data duplikat antara dua kolom ya? Misalkan di sini ada data pertama dan data kedua. Kalau kita lihat di sini, apabila di sini ada nama, apakah nama AFA itu sudah ada di data pertama? Kemudian APEP sudah ada di data pertama atau tidak? Nah ini kalau misalkan manual harus ngecek satu per satu seperti kayak gini. Ini satu per satu di cek apakah ada di sini, di baris ini atau di baris ini ya. Nah kita gunakan formula di sini ya. Jadi formulanya sangat sederhana dan kita gunakan hanya formula dua saja. Yang pertama kita gunakan formula COUNTIP. Seperti biasa COUNTIP itu adalah untuk menghitung data sesuai dengan kriteria tertentu ya. Sekarang kita ambil ranknya, kita ambil data rank yang ada di sini. Lalu tekan F4 untuk mengunci data ranknya ini ya. Supaya nanti ada dolarnya di sini terkunci antara B3 sampai dengan B17. Dari sini ke sini tetap tidak berubah statis ya. Oke setelah kayak gini kita ambil data kriteriannya yaitu data yang ini. Oke kalau sudah kayak gini kita coba tekan enter aja dulu. Nah ini jumlahnya 0 ya. Jadi ini artinya tidak duplikat. Oke gimana untuk APEP dan kita cek aja formulanya seperti kayak gini. Oke disini terlihat ya. Ini 0, 0 berarti tidak duplikat, 0 tidak duplikat. Tapi ini 1 berarti duplikat. Kita cek apakah MALIP ini sudah ada di sini. Kita cek satu-satu ya. Di sini tidak ada, di sini tidak ada. Ternyata ada di sini. Ini MALIP. Berarti di sini terdeteksi bahwa ini lebih dari 1 gitu ya. Artinya ini ada 0 gitu ya. Oh sorry, lebih dari 0. Oke. Sekarang di sini ada lagi si Muhammad Adri. Ini adalah jumlahnya 1 berarti duplikat ya. Ini apakah ada di sini. Oke kita cek. Nah ini nih ada nih ya. Jadi ini sudah ada maka di sini tertandai adalah 1. Nah sekarang kita ganti satunya menjadi duplikat ya. Maka di sini kita tambahkan rumus IF. Oke seperti kayaknya ini. IF gitu kan. IF, count if B3 sampai B17 dengan kriteria C3. Itu lebih besar dari 0. Kenapa 0? Karena ini count if itu adalah antara 0 dan 1, 2, dan seterusnya ya. Kalau misalkan duplikatnya 3 berarti di sini ada 3. Ada 2 ya. Gitu. Nah lebih besar dari 0. Maka gitu ya. Kita tulis adalah datanya duplikat. Duplikat. Oke seperti kayak gini. Kalau misalkan tidak lebih dari 0. Maka kosongkan. Gitu ya. Oke tutup kurung lalu kita enter saja. Nah gitu ya. Fami itu 0. Maka di sini kosong. Kita tarik aja seret. Oke. Ini ya hasilnya. M.A.L.I.P. itu duplikat. Karena di sini sudah ada. Ini. Kemudian ini kosong. Ini Muhammad Adri. Ini duplikat. Karena di sini ada. Nah ini. Gitu ya. Jadi sekarang sudah gampang ya. Jadi ini data kedua ini. Apakah duplikat dengan data pertama. Kita gunakan formula IF dan count IF. Oke. Semoga ini menjadi informasi bagi kita semua. Dan terima kasih sudah nonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.